Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung. Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 kurir ganja seberat 135 kg di ringkus polisi di Jalan Lintas, Tabat, Aceh. Anak AKBP Ahirudin Aditya Hasibuan mengajukan gugatan praperadilan terhadap pimpinan polisi. Jembatan penyeberangan menuju objek wisata Aik Sijori di Desa Aiklibung, Kabupaten Tapanuli Selatan dirusak orang tadi kenal. Kita ke informasi selanjutnya. Jembatan penyeberangan menuju objek wisata Aik Sijori di Desa Aiklibung, Kabupaten Tapanuli Selatan dirusak orang tak dikenal. Diduga perusakan dilakukan menggunakan gergaji pada bagian tiang penyangga tali seling jembatan. Jembatan penyeberangan milik pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan di Desa Aiklibung, Kecamatan Sayurma Tinggi, dirusak orang tak dikenal. Akibatnya, akses jalan warga menyeberangi sungai Batang Angkola menuju objek wisata Aik Sijori terputus. Peristiwa perusakan ini diduga terjadi pada akhir pekan lalu. Kala itu, warga mendengar suara hempasan seling disertai ambruknya jembatan. Petugas kepolisian yang mendapat informasi langsung terjun ke lokasi guna melakukan olah TKP. Hasilnya, petugas menemukan adanya kerusakan pada tiang penyangga yang putus diduga akibat digergaji. Jembatan gantung di lokasi wisata Aik Sijori kini tak dapat dilalui. Warga yang akan menyeberang harus melintas akses jalan memutar. Mengantisipasi terjadinya kecelakaan dan korban akibat rusaknya jembatan, polisi telah memasang garis polisi di sepanjang badan jembatan. Adanya kejadian di hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023, diperkirakan sekitar pukul 03.00 WIB pagi, subuh. Kita dapat informasi sekitar pukul 06.00 WIB pagi dari masyarakat bahwasannya jembatan berhubung ataupun jembatan tani desa Aik Libung telah terputus. Yang diduga dilakukan oleh orang-orang yang tidak memberitanggung jawab. Jadi untuk pelakunya sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Jembatan penyeberangan Gantung berusia puluhan tahun itu dibangun oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan peruntukan akses mempermudah warga menjangkau ladang dan kebun. Namun seiring berdirinya obyek wisata Aik Sijorni, jembatan Gantung berubah menjadi salah satu daya tarik eksotisme wisata alam. Sekaligus lokasi bersuah foto para wisataan menuju Aik Sijorni. Tuti Alawiyalubis melaporkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Seekor biawak tiba-tiba muncul di dalam sebuah kantor di Jalan M. Yamin, Kabupaten Asahan. Keberadaan reptil bos itu memicu kepanikan para karyawan dan juga nasabah. Biawak berukuran besar masuk ke sekitar kantor perusahaan pembiayaan di Jalan H. M. Yamin, Kabupaten Asahan pada Senin petang. Para karyawan dan nasabah di dalam kantor khawatir menjadi korban penyerangan hewan buas itu. Tim petugas Damkar Asahan kemudian dikerahkan ke lokasi. Penangkapan biawak berlangsung saat posisi biawak bersembunyi di balik dinding. Biawak berukuran lebih kurang 1 meter itu berhasil dikuasai petugas meski masih beberapa kali menyerang dengan agresif kepada para petugas. Kesulitannya ada sedikit mungkin karena dia terlalu besar dan terancam dia sempat melibaskan ekornya serta menggigit kaki dari rekan kami. Tapi alhamdulillahnya karena kami sudah memakai alat yang safety, alhamdulillah ekor biawaknya bisa kami atasi dan kami evakuasi lalu kami amankan ke kantor pemadam kebakaran asahan. Biawak tangkapan itu kemudian dibawa petugas untuk dilepas liarkan ke hutan. Reptil liar itu diketahui muncul dan berupaya memasuki ruang kantor usai hujan deras mengguyur. Diperkirakan biawak itu keluar dari parit yang berada di sekitar komplek gedung perkantoran. Tutia Lewe Alubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Sebuah yayasan pendidikan yang menaungi pendidikan TK, SD hingga SMP di kota Pematang Siantar berencana menutup sekolah. Hal ini disayangkan pihak wali murid dan para guru. Forum wali murid akan melakukan pertemuan dengan dinas pendidikan dan DPRD untuk menindak lanjuti kondisi ini. Sejumlah orang tua atau wali murid dari Yayasan Pendidikan Kartini Handayani mendatangi sekolah yang berlokasi di Jalan Kartini, kota Pematang Siantar pada Senin siang. Bukan untuk berdiskusi tentang proses pembelajaran anak-anak, namun mereka mempertanyakan kejelasan dari pihak sekolah akan wacana penutupan sekolah. Informasi yang didapat oleh wali murid, sekolah akan ditutup secara sepihak oleh pihak Yayasan karena masalah ekonomi. Salah satu wali murid menilai wacana penutupan sekolah merupakan tindakan kejam di dunia pendidikan. Saya merasa begitu mendengar dan menerima surat dari sekolah bahwa sekolah akan ditutup oleh sepihak dengan alasan keterkirutan ekonomi. Jadi, kami para orang tua berpikir logika tidak mungkin. Karena sekolah ini dari STK sampai STK itu, muridnya sudah banyak. Kita merasa dirugikan dalam hal ini. Nah, setidaknya kita percaya kepada Yayasan yang membuka kebidikan ini, kita masukkan, kita digantuk. Iya, betul. Hanya harapan kita, pihak-pihak yang terkait dengan ini, STK kondernya termasuk INAS pendidikan, anggap dari wanita ini juga harus berpuhdi dengan kondisi itu. Jangan punya pendidikan, jangan bisa dengan cara begini, karena itu psikologisnya terganggu juga. Para guru pengajar pun menyayangkan dengan adanya penutupan sekolah. Pasalnya, ratusan murid nantinya harus mencari sekolah baru. Jadi, harapan ibu dengan kondisi ini gimana? Supaya tidak tutup ya, tetap operasional. Di sini jumlah murid berapa SD? Ada 200? 200. Kalau TK, 21. Oke. Forum Wali Murid akan melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan Kota Siantar dan juga menemui DPRD untuk menindaklanjuti kondisi ini. Yan Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Musim haji merupakan berkah bagi banyak orang, salah satunya bagi pengusaha kuliner rendang rumahan di Medan. Rendang kemasan masih menjadi bekal alternatif untuk dikonsumsi di Tanah Suci saat menghadapi adaptasi makanan. Memasuki musim keberangkatan jemaah haji di Indonesia, pengusaha kuliner juga mendapat kecipratan untung. Ya, salah satu pengusaha di Kota Medan yang menjual rendang merasakan kenaikan omset selama musim haji. Keunikan rendang, makanan khas Sumatra Barat ini merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang banyak dijadikan bekal alternatif perjalanan. Di rumahnya, Vina Prima Yanti, wanita asal Tanah Minang, Sumatra Barat yang kini menetap di Kota Medan memproduksi rendangnya. Belakangan ini, Vina disibukan memenuhi pesanan rendang dari para jemaah haji. Selama ini, ia sengaja memfokuskan rendang sapi rajikannya sebagai makanan yang tahan lama. Rendang ini banyak diburu para traveler, pepeker maupun buah tangan. Membuat rendang sapi kemasan tahan lama, prosesnya cukup panjang. Setelah dimasak hingga berwarna coklat, kemudian rendang sapi didinginkan dan dikemas. Selama proses pembuatan rendang kemasan, Vina sangat memperhatikan sterilisasi rendang bikinannya. Menjaga makanan tetap dalam kondisi baik dan aman dikonsumsi selama perjalanan. Pengalaman-pengalaman sebelumnya memang ya, alhamdulillah itu customer order gitu ke kita untuk mereka bilang mau haji, ada juga yang umroh gitu. Biasanya juga yang lain-lain mau traveling, alhamdulillah udah sampai mereka bawa ke Amerika gitu, bawa ke Itali gitu, ke Malaysia, Singapur, Brunei gitu. Selama musim haji tahun ini, permintaan rendang kemasan datang dari para kerabat jemaah haji. Untuk membekali sanak saudara yang akan berangkat haji, baik Klotermedan, Deliserdang maupun Binjai. Satu rendang kemasan berisi 250 gram dibanderol dengan harga 75 ribu rupiah. Tuti Alewe Lubis melaporkan dari Kota Medan. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!